Oke teman-teman balik lagi bareng gue di ramen rexion turnamen Kita akan masuk ke turnamen ASL setelah tadi kita udah nonton yang GCS ya Sekarang kita bakal liat turnamen Indonya guys ya Dimana Dewa United melawan sang pemuncak kelasemen Hearts Reborn ya guys ya Hearts Reborn sebagai pemuncak kelasemen untuk saat ini Di atas Archangel, di atas Dewa, di atas ADT, di atas DG Dan match ini kalo harus bisa menang harus bakal tetep berada di puncak kelasemen Dan lawannya ini Dewa loh Lawannya Dewa dan juga pake Ayah gitu ya Sebenernya ini Dewa pake Ayah pake Arthur sebenernya Ada kelebihan dan ada kekurangan ya teman-teman ya Kalo menurut gue pribadi Kekurangannya adalah Kalo Dewa pake hero yang low mechanic kayak gini Kayaknya menurut gue kayak agak susah gitu Kayak Dewa tuh keliatan jagonya ketika pake hero high mechanic sebenernya Ketika pake hero yang bener-bener OP Tapi kalo misalkan pake hero-hero yang kayak gini Menurut gue Dewa tuh agak turun gitu Karena yaudah tadi ya karena hero-hero yang low mechanic gitu Tapi kelebihannya guys ya Kelebihannya Ayah Arthur ini OP kalo jadiin satu gitu Sedangkan Hearts Reborn ini komposisinya tuh gampang banget kena Ayah Arthur Cuman ini kan ada pause gue skip dulu ya Oke ini udah masuk lagi nih ya Sekarang kita lanjutin ya Jadi Ayah Arthur ini mengganggu banget Mengganggu banget pergerakan dari Elandornya si Hone ini sebenernya nih Terus Hearts Reborn Harus ngambil satu Archer lagi untuk nge-backup ngebunuh si Arturnya Karena Elandor gak akan bisa guys Elandor gak akan bisa Elandor bakal ke zoning sama Ayah sama Joker gitu kan Dan Hearts Reborn ternyata dia ngambil Slim sih Tadi kalo misalkan Hearts yang ngambil Side lane lagi Side lane nya hero melee satu lagi Hearts udah pasti kalah Cuman karena dia nge-pick Archer disini Gue suka banget Gue setuju banget Karena Kalo misalkan ngambil hero warrior lagi Gak ada yang bisa bunuh Arthur Ayahnya nanti sih Karena Elandornya gak bakal bisa ngedamag banget Ya gak gak kena anjir Elandornya emang sakit guys Tapi nanti bakal kesusahan Lawannya karena ada Ayah Joker sama Arthur Range nya gitu Cuman ini ngambil side lane nya bagus banget ya Side lane skutnya ini juga bagus banget menurut gue Buat ngelawan Joker Buat ngelawan nakrot Murad Ini skut bagus banget disini Dewa juga bakal susah Untuk ngebunuh skutnya menurut gue guys Kayak dia ngebunuh skutnya tuh harus tengah mati cowok Harus digebukin 10 orang anjir Skutnya ini harus jadi dewa Gak boleh Apa namanya Gak boleh asal-asalan deh Gak boleh mati gitu Gak boleh mati konyol Pokoknya gak boleh miskin aja skutnya Nanti light game bakal jadi dewa dia Tapi ini agak beda ya Skutnya dia pakenya Runenya rune kupu-kupu Jarang banget gue liat pake rune kupu-kupu Biasanya tuh pake runenya tuh rune yang Explosive Shield ya Cuma disini dia pakenya yang kupu-kupu Gue gak tau guys namanya apa ya Oke dan ini kita udah liat ya Dewa Mamon Ini si Mamon ini Dari sebelum Murad dirubah Kayak sekarang dia udah pake Murad DS juga Dan sekarang dia pake Murad DS lagi Emang udah pegangannya dia gitu Terhitungnya gitu Murad DS enak juga tuh Murad tuh enak juga buat ngelock archer musuh gitu Kayak Elandor Slimsnya Nakrotnya juga bisa gitu kan Cuman Lu liat skutnya bakal jadi kayak apa guys Di game ini guys Makanya ini pick skutnya bagus banget sih menurut gue Dan Hertz gak bisa diremehin gitu co Gak bisa yang kayak bakal kalah jauh banget gitu Hertz juga kemarin kan menang lawan DG 3-1 kan Berarti kan itu nandain kalo Hertz itu Emang udah gak bisa dia nge-preme co Kalian pasti kan awal-awal season ini Gak ada yang ngedukung Hertz gitu Kayak underestimate sama Hertz Tapi sebenernya Hertz ini bukan Uh stunnya kena guys Wah ini Muradnya apakah kayak tadi lagi Waktu gue nonton GCS guys Di stun terus Oke dibawah skutnya mau dipotong-potong ya Sama Joker ya Iya kagak nembus Jorin Dipotong-potong tapi potong-potongnya Gak terlalu nge-impact juga disitu sih Ini hitungannya 3 orang ya dibawah ya Joker, Aya sama Arthur Kita liat skutnya nge-defense ya guys Langsung ulti kah Dijauhin, cakep Mamonnya mati, fix, goal Aksir rating nge-cover Clear juga sama-sama clear Tapi bawah jebol harusnya Mati skutnya guys Tapi jokernya abis juga darahnya tuh Berarti atas bawah yang nge-defense sama-sama mati ya Berarti trading nih towernya atas bawah nih Atas bawah jebol, tukeran Gokil juga Hertz ya Awal-awalnya bisa nyetarin dewa co Lat game-nya justru lebih untung ke hara Hertz sih kalo gue sih Walaupun Arthur Aya juga makin lama makin kuat ya Tapi skut Slims-nya sih bakal jadi oke sih harusnya Lainnya Slims juga enak kan Lainnya Slims ini kaya dia Apa sih kameranya co Abyssal Harus dapet Abyssal dua kali Kalo dewa lebih ke DS ya Oke ini kalo dua orang kayak gini Nge-puss bawah terus Bakal jebol Cuman creepnya masih jauh ya Jadi gak bisa Mungkin Elandornya nih ya Karena Elandornya kan bakal agak susah nih Lawan Aya sama Arthur Kalo lu misalkan nonton ini Dan lu Kalah di game ini Buat pelajaran aja nextnya Kalo lu kesakitan lawan Aya Lu bikin medal aja gak apa-apa Karena medal bisa Nge-defense dari Wow nice banget Satu kill guys Ayah Arthur Ayah Arthurnya Ayah Arthurnya Ayah Arthurnya Anjir tapi di follow up Dijepit Oke cleansing Masih ada infibel Iya buat Elandornya nih ya Kalo misalkan lu kesusahan di game ini Buat pelajarannya Kalo misalkan lu kesusahan Lu nextnya mungkin Kalo ketemu Ayah Arthur gini lagi Lu bikin medal sih Karena medalnya itu bisa buat Ayahnya gak terlalu berdamage Terus ada tambahan HP juga Jadi lu gak terlalu tipis gitu Kita liat Woh Beku gaming Cerot-cerot Wah serius selamat coy Dapet Elandornya Oke bawahnya kita liat ya Apakah Jiorin dapet tower Harusnya gak sih Asli ini Ini skutnya sih Bisa fat ya Nah ini juga nih Slimsnya juga deh Lu pada bikin medal deh Saran gue deh Soalnya Ayahnya bisa ngedamage Tanpa hero-nya keliatan gitu Jadi itu nyusahin banget Hitungannya mage Tapi darahnya darah Arthur gitu loh Kenapa medal? Karena medal itu Bisa ngelindungin dari Ayah Dan juga ada Max HP-nya Jadinya Lu gak bakal terlalu bonyok Kalo dikejar Arthur-Arthur gitu Soalnya yang bakal nyusahinnya tuh Ayah Arthur-nya sih Sebenernya di game ini Oke di zoning Langsung dapet tower Tapi di bawah Bakal dipotong juga sama skutnya Ini kalo gak ada skut Agak susah sih warnanya Tapi skutnya ngesplit push Gapapa Dapet tower juga di bawah harusnya Waduh muratnya cepet banget Gak dapet deh Muratnya cepet banget coy Dipotong Sama Jorin Tapi gak bisa Kak clear juga Muratnya Rugi sih berarti sih Lu harus cari war sih sekarang sih Ambil DS coy Jangan abisal sekarang Itu hurts Sekarang udah ngambil DS Harusnya coy Seolah tim lu lagi ke push ya Jadi lu harus ngambil DS Buat nge push lane-nya gitu Kalo abisal tuh Lagi menang jauh aja gitu Wah dikejar sama Dewa ini mah Dipotong Wah skutnya mati coy Rock shield Artic orb Anjir Boleh-boleh dia Anjir Tidak ada siapapun yang ditumbangkan Tidak ada nyawa yang hilang Namun ini Anjai Mamun belajar dari gue tuh Murat tuh Skill 1 Skill 1 Siapin skill 2 Untuk nge dodge Masta Anjass Anjass Itu dia Yang gue bilang Adik-adik Anjir Rebutan buff biru coy Kanannya diambil lagi sama Dewa coy Hertznya Fokusnya kemid Kocak ya Diusir Terus kanannya jebol gitu Nge-define-nya jelek banget anjir Map awarenessnya jelek Nggak ngeliat creep yang jalan Terus creep mana yang kira-kira Bakal ngancurin tower Network beda 2.000-3.000 Ntar lagi 3.000 lah ya Itu kannya 3.000 network Banyak banget gak sih 3.000 Enggak lah harusnya lah Biasanya 3.000 guys Wow Murat ngambil abyssal Sekali ulti segitu coy Nyicil nih anjir Nah itemnya guys ya Kalo misalkan lawannya heronya tipis-tipis Lu pake rank breaker sama Soamalonginus Ini item muratnya bagus banget guys Ini item muratnya bagus banget ya Kalian kalo mau pake silahkan ya Dengan kondisi yang sama Lawan hero yang tipis-tipis Yang tipis ada 3 Yang tipis ada 3 Elandor, Liliana sama Slims Jadi lu pake murat item kayak gini Enak banget Anjir towernya gampang banget Kayaknya ngambila dewa dah Ini herz nih jeleknya Defense-nya jelek banget guys Belum siap lawan aya sih lu herz sih Lu kalo kayak gini sih Mendingan lu ban herz terus Eh ban herz Mendingan lu ban aya terus aja Kalo lu main co Keliatan banget bedanya mainnya Kalo ada aya anjir Takutan jadinya mereka tuh mainnya Cerot kena anjir Coba banget Untung masih selamat Bakal dikejar oleh Jester Paus lagi guys Dewa ngelek Oke lanjut lagi ya Kita liat apakah Harus bisa menahan sampe late game Atau justru bakal di end cepet Oleh dewa unitet Agak sulit kan archernya kan Diganggu banget sama si Arthur ayahnya coy Kasih farming aja dulu sampe late game Tapi defense-nya yang bener coy Liatin map-nya Krip mana yang jalan Ayahnya sakit banget loh dia loh Liat tuh udah berit udah hiket Udah magic pierce juga Udah sepupi emas Wih kena mulu anjir Ini slimsnya bagus ya Nge stunnya si Murad Waktu lagi Murad Mau balik ke belakangnya Kena stun mulu Kalau tadi itu posisinya Kayak Seniel tadi Yang di GCS tadi Mati Muradnya tuh anjir Kayak gitu Oke Elandornya baru jadi Fafnir Oh iya medal cowo anjir pinter 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 Elandornya Pinter pinter Damagenya cukup Dah abis ini lu bikin downing deh Buat nembusin Armor piercenya Pinter coy Harus coy Udah ngerti Tapi emang gini aja nih Jeleknya defensenya mereka kebagi Kemecah bingung Mau defense mana Terus mereka tuh Nggak berani inisiasi balik anjir Nge-defense-defense doang Lu tuh berani tabrak Lu punya sku Tabrakin Nah liat sku Tebel banget lu liat tuh Liat tuh Liat tuh Kalo lu balikin Dia mundur kan Lu jangan takut anjir Tuh Liat Dewanya tuh kewalahan Lawan lu pada Udah pada jadi medal Yah mati konyol Liliananya Udah keculik satu satu N ini mah Yah lu mau gak clear gituan sendiri N dah Oh nice Oh nggak nggak Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Jorin Anjir Skill 2 nya sih Jokernya ganggu banget Udah mau high ground Satu lagi Toro anjir Aduh Heard jelek banget Defense nya guys Bagi-bagi landing nya jelek banget Sama inisiasi baliknya Dia nggak ngerti cowok Maksudnya dia diserang nih Udah pasrah aja Dia diserang gitu Yang penting gue defense Ya lu serang balik anjir Pas musuhnya udah Kagak ada skill Skill-skill pentingnya Lu liat Skill penting siapa gitu Lu liat Joker skill 2 Skill penting Joker udah pake skill 2 Hajar Masukin semuanya Hero lu ada skut Ada riktor Sisanya yang belakang Sabar gitu loh Kayak gitu Cara inisiasi balik gitu loh bro Apalagi Informasi Aya ulti Itu penting banget Aya udah ulti Pas nggak ulti Hajar Aja udah anjir Nah ini kayak gini nih Sekarang lu fokus balik dulu Ntar kalo udah bisa selamat Belawan balik Tapi nggak bisa sekarang Bisa sih nih ada Jorin tuh Ganti tanknya tuh Nah tuh ada tanknya tuh Aduh Jorin Anjir nggak berasa Tuh liat tuh Elandor bisa bertahan kan At least Uh nice banget Dapat kill Dapat murat guys Elandornya Waduh di instant Joker lagi Aduh Sedih banget Udah ini dewa Tinggal ngambil Dark Lord Slayernya Tapi ini gamenya Masih bisa comeback dewa Eh apa Masih bisa comeback hertz ya Jester coba Itemnya tebalin dikit tanknya Atau nggak masuknya barengan gitu loh Itemnya udah full tank banget sih Itu dia sih Udah shield of dollars Udah medal ya Tembus aja gitu Emang dasarnya damagenya banyak banget Jokernya itemnya apa Itemnya Jokernya sama co Sama kayak si Tadi yang M.O.P. tadi Anjir Astral Spear Fafnir Muramasa Baru Fenrir Terus item terakhirnya Rung Breaker Waduh Selimnya mati duluan Udah kalah ini Kalo kayak gini Jangan mati dulu Selimnya co Ini Jokernya ngeburst ya guys Kalo sekali ulti bisa langsung ilang coy Dia soalnya double pierce Double pierce Itu item Joker yang baru nih Maksudnya Gue baru tau hari ini item Joker kayak gini Tapi ini Bagus banget itemnya guys Buat Jadi DPS Bisa Buat nginstan Bisa Gue gak tau arkananya Arkananya mungkin critical ya Jadi biar lengkap gitu Ada criticalnya juga Ada armor piercenya juga Harusnya critical lah ya arkananya nih Soalnya dia double pierce gitu co Gue rata debis ya Biar gak pulang-pulang Aduh DPS lagi ya Dark Lord Slayer Gue gak ngerti deh Cara defense Kalo kayak gini deh Gue ngertiin defense jelek banget Dari kan Tuh liat tuh Bonyok Apalagi kalo mati sendiri Aduh hampir mati co Isi darah dulu Hmm hampir mati Harapannya di slim nih Gimana cara slimnya hidup Gak mati konyol Aduh udah toro guys Udah pasti kalah sih Hertz sih Aduh Eh slimnya Slimnya mati Udah end ya NT Hertz NT Hertz At least bisa lah ya Di atas 17 menit ya Tapi sebenernya gameplaynya sih 80% Dewa udah pasti bakal menang Tadi sih guys Soalnya Hertz itu Jeleknya tadi Ketika dia lagi dipush Kayak gitu Mereka pasif bingung Cowok gak tau mau ngapain Anjir kayak Yaudah gue defense aja Gue clear critnya Tapi gue gak mau mukulin lu Gitu anjir Maksud gue kalo lu dipukulin Skill musuh udah abis Lu lawan balik Cowok jangan takut Gitu Mau penuh 2 archer Tapi lu punya riktur sama maskut Itu udah cukup buat ngebadanin lu gitu Oke guys Nice try Untuk Hertz Masih ada game Masih banyak Dan GG juga buat dewa Gameplaynya juga bagus Rapih banget Dewa sebenernya ya Carang inisiasinya juga Bagus banget tadi Oke Dan kita lanjut nanti Kalau ada yang game Seru lagi ya guys Oke 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 Ada semuanya Dan kita bisa manfaatkan Dan kita bisa manfaatkan